Pemerintah akan mengubah skema pembayaran tunjangan pensiun PNS dari potongan 4,75% menjadi 15% per bulannya. Rencana skema ini untuk mendekat biaya dana pensiun di APBN. Rencana pemerintah yang akan mengubah skema pembayaran tunjangan pensiun PNS dari PSU go menjadi fully founded. Skema fully founded akan meningkatkan iuran menjadi 15% dari 4,75%. Rencana skema ini agar dana pensiun tidak menjadi beban APBN seperti skema PAS S UGO yang menganggarkan dana hingga 75 hingga 76 triliun rupiah. Skema fully founded dinilai efektif karena iuran antara PNS dan juga pemerintah. Namun beban iuran sebesar 15% harus dipertimbangkan dan sebaiknya disesuaikan dengan golongan PNS. Pemerintah pun masih mendiskusikan rencana skema tersebut. Sekarang itu masih didiskusikan, nanti pada waktunya baru diputuskan. Tapi sampai saat ini belum ada mengenai pemotongan-pemotongan itu masih dalam tahap diskusi. Jadi mohon sabar ya. Iya, nanti itu akan diskusi di Intansi Menteri dulu. Nanti kemudian pada saatnya akan diputuskan oleh Presiden. Jadi mohon sabar dulu ya. Nanti subject to discuss ya. Sebabnya itu kan masih open to discuss ya. Jadi mohon sabar dulu. Jadi kebijakan itu saat ini masih di dalam diskusi dan antar pemerintah. Terima kasih.